Oke, jumpa lagi teman-teman. Selanjutnya kita akan menyelesaikan integral dari x kuadrat dx per akar dari x kuadrat per a kuadrat. Integral ini teman-teman, saya akan menyelesaikannya dengan cara parsial. Perhatikannya dengan cara parsial. Caranya adalah saya masukkan x kuadrat itu x kali x dx ya. Satu x-nya ini akan saya integralkan ke dalam dx ini. Dia menjadi apa? Integral dari x satu tinggal di luar satunya saya integralkan itu x integral setengah x kuadrat. setengahnya saya tulis di luar. Di sini jadi x kuadrat. Konstantannya sembarang boleh milih. Saya milih min a kuadrat. Per akar dari x kuadrat min a kuadrat. Teman-teman lihat bentuk ini di dalam ini sudah sama. Langkah selanjutnya saya akan mengintegralkan ini ke dalam sini. Atau kalau kita perhatikan ini dia jadi bentuknya integral dari du per u pangkat setengah. Atau sama dengan sama dengan du integral dari du. U pangkat min setengah du. Apa hasilnya? Saya tambah satu. Tambah satu dia menjadi setengah. Seper setengah itu dua. U pangkat min setengah tambah satu kan setengah. Setengah du. Setengah ini kalau saya tulis di sini nanti dia akan kecoret. Jadi di bawah sini selanjutnya sudah tidak ada setengah lagi. Tinggal integral x d dari dua ini sudah ikut di sini ya. Setengah kecoret. Tinggal u pangkat setengah. U pangkat setengah apa? Ya sebenarnya akar dari x kuadrat min a kuadrat. Udah. Kalau sudah begini sudah bentuk parsial. Ini ada u. Ini ada v. Ini ada dv. U dv apa? Integral u dv. Integral dari u dv sama dengan u v min integral v di u. U v. U nya x. V nya apa? Akar dari x kuadrat min a kuadrat. Min integral. Ini u v sudah ya. V du v nya. Akar dari x kuadrat min a kuadrat. Du dx. Ya. Selanjutnya ini kita menyelesaikan dengan promos biasa. tapi supaya lebih mudah. Sebaiknya kita bisa cari tapi akan panjang dengan pemisalan sekanteta kalau gini ya. X min a. Tapi kalau kita hafal rumusnya akan menjauh lebih mudah. Jadi kalau ada integral dari x kuadrat min a kuadrat. Dx. Itu sama dengan x per 2. Kalikan akar dari x kuadrat min a kuadrat. Min a kuadrat per 2. Ini ya. Ini saya pindahkan disini. Min a kuadrat per 2. Lon dari x mi plus akar dari x kuadrat min a kuadrat plus c. Ini hasilnya. Jadi saya akan mengerjakan yang ini dengan ini. Langsung saja teman-teman kita masuk. Ini sudah ada. Sudah tinggal x. x kuadrat min a kuadrat. Yang ini min kalikan x plus 2. Min x per 2. kalikan akar dari x kuadrat min a kuadrat. Ini min kali min. Jadinya plus a kuadrat. Ya tetap disitu a kuadrat ya. A kuadrat per 2. Lon dari x plus akar dari x kuadrat min a kuadrat plus plus j. Selesai teman. Cuma kalau kita perhatikan bentuk ini kan sama persis. Ini ada 1x dikurangi setengah x. Hasilnya apa? Ya setengah x. Jadi 2 ini menjadi x per 2 akar dari x kuadrat min a kuadrat plus a kuadrat per 2 lon dari x plus akar dari x kuadrat min a kuadrat plus j. Jawabannya selesai teman-teman. hasilnya teman-teman k's h k' k' Terima kasih.